... Hubungan Feral Bramasta dan Natasha Wilona sempat hangat. Ketika pacaran, keduanya ternyata sering memberi hadiah satu sama lain. Salah satu kado pemberian Natasha Wilona masih dipajang Feral Bramasta di rumahnya. Hubungan Feral Bramasta dengan Natasha Wilona memang sering putus nyambung. Pacaran di usia muda membuat keduanya sama-sama punya ego yang tinggi. Hal itu diakui oleh Natasha Wilona dalam sebuah wawancara. Meski tak lagi bersama, hubungan keduanya tetap baik. Jaga hubungan baik sama mantan, aku Feral Bramasta saat berbincang dengan Melanie Ricardo. Dilihat di Youtube Melanie Ricardo pada Sabtu, 28 Januari 2023. Dalam perbincangan itu, Feral Bramasta memperlihatkan rumahnya. Saat sedang berada di dapur, dia menjelaskan beberapa kado pemberian dari teman. Rupanya salah satu kado tersebut datang dari Natasha Wilona. Kado berupa cangkir dan teko teh itu kini dipajangnya di dapur. Itu dari NW. Kata Feral Bramasta setelah Melanie Ricardo menggoda dan bertanya soal siapa saja yang memberi hadiah buat hiasan di rumahnya tersebut. Saat memperlihatkan rumah mewahnya tersebut, Feral Bramasta tampak bangga. Dia membangun rumah tersebut dengan gaji yang didapatkan dari pekerjaan di dunia entertainment. Rumah yang dibangun Feral Bramasta itu bergaya modern dengan nuansa monokrom dan aksen kayu. Rumah tersebut memiliki beberapa lantai dengan kolam renang dan area olahraga seperti tenis meja. Awal 2022, Feral pernah buka suara mengenai rumor balikan. Kabar itu muncul usai keduanya liburan bareng ke Dubai. Menurut Feral, hubungannya dengan Wilona saat ini hanya sahabatan secara baik. Sampai saat ini, Natasha Wilona dan Feral kerap bersilaturahmi. Kita sahabatan semenjak putus, kita masih berhubungan baik. Masih silaturahmi, kata Feral Bramasta di studio Pagi-Pagi Ambiar, TransTV, Gedung Transmedia Kawasan Mampang, Jalan Kapten PTNDN, Jakarta Selatan.